Pegusulan dokumen nomor hidup P3K Kabupaten Begul Utara masih berproses. Dari 1.557 usulan, saat ini masih menyusahkan 901 tenaga guru dan 38 tenaga kesehatan yang dokumen usulan NIP-nya. Masih belum disetujui oleh BKN. Lantaran sebelumnya masih terdapat beberapa perbaikan. Sedangkan 57 P3K tenaga teknis dan 561 nakes telah lebih dulu dilantik. Namun dikatakan Kepala Bidang Pemperdayaan Sumber Daya Manusia BKPSDM Begul Utara, Musinin. Saat ini seluruh perbaikan sudah dilakukan dan telah diupload kembali di laman SSCISN BKN. Maka saat ini pihaknya tinggal menunggu proses verifikasi dan persetujuan oleh BKN. Diharapkan tidak ada lagi dokumen usulan NIP-D3K yang perlu diperbaiki. Dengan begitu pihaknya hanya menunggu persetujuan teknis oleh BKN. Setelah disetujui dan dikembalikan ke daerah, maka selanjutnya calon B3K bisa segera melanjutkan ke tahap penandatangan dan kontrak kerja. Hingga penerbitan SK B3K yang selanjutnya dapat dilaksanakan pelantikan. Kita tumpukan di website, itu semuanya sudah menyampaikan perbaikannya kepada kami dan kami bisa menyampaikan kepada BKN baik via sistem maupun secara dokumen sudah kami sampaikan. Ada berapa lagi sisa yang belum turun NIP-nya, Mas? Tidak banyak lagi, hanya sekitar 10-20 paling banyak. 20 lagi ya, sekitar 20 lagi artinya? Ya, baik. Nakes dan guru itu ya? Ya, nakes dan guru. Novan Al-Qadri, RBTV, melaporkan.